Intro Ya pemirsa program pemerintah dalam upaya pemberian vaksinasi bagi masyarakat hingga saat ini terus dilakukan Namun sejauh ini ketersediaan vaksin masih terbatas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP akan mengusulkan kepada pemerintah agar penyediaan vaksin di daerah perbatasan lebih diutamakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP beberapa waktu lalu meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi di beberapa titik di kota Tarakan dan Kalimantan Utara pada umumnya Dari tinjauan di lapangan BPKP melalui Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan Faisal dan jajaran bahwa keterbatasan ketersediaan vaksin menjadi salah satu kendala saat ini Seperti ditarakan Kalimantan Utara yang merupakan wilayah perbatasan ketersediaan vaksin masih minim padahal antusias masyarakat untuk dapat divaksin sangat tinggi Ini kan salah satunya tadi permasalahan di lapangan ini kebutuhan stok vaksin ya yang terbatas yang kemudian juga nanti ini kami tadi saya kebutuhan ini ada cover BPKP saya sampaikan bahwa ini nanti coba dicarikan solusinya disampaikan agar ini apa yang menjadi animo masyarakat bisa lihat sudah cukup baik tapi stok vaksin ini terbatas ya nanti ini kita coba akan sampaikan ke pusat ya supaya ini ada jalan keluarnya Terlepas dari jarak yang cukup jauh dan pendistribusian vaksin dari pusat yang memakan waktu lama BPKP akan mengusulkan kepada masyarakat untuk segera memenuhi ketersediaan vaksin di daerah perbatasan Hendi Rustandi, Ekuator TV Terima kasih